Sebanyak 36 pasukan pengibar bendera Paskibra Bengkulu Tengah Senin pagi menerima reward atau penghargaan diserahkan langsung penjabat Bupati Heriandi Roni dan unsur Forkopimda Selain 36 Paskibra, jajaran pelatih juga mendapatkan reward berupa uang tunai Untuk 4 orang Paskibra yang bertugas di tingkat Provinsi Bengkulu mendapatkan masing-masing uang tunai 3,5 juta rupiah Kemudian 32 Paskibra yang bertugas di tingkat Kabupaten mendapatkan uang tunai 2 juta rupiah dan pelatih mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah Ada 3 orang pilih, yang pertama yaitu pas kibraka tingkat Provinsi itu ada 4 orang, masing-masing sebesar 3,5 juta Kemudian yang kedua pas kibraka tingkat Kabupaten yaitu 32 orang, itu masing-masing sejumlah 2 juta dan hadapan itu ya pas kibraka itu berjumlah 22 orang masing-masing Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Heriandi Roni menilai pas kibra ini sukses menjalankan tugas sehingga sangat pantas mendapat penghargaan Dalam skuad 32 pas kibra Kabupaten yang mendapatkan reward ini termasuk pas kibra yang viral memancat tiang bendera beberapa waktu lalu Alhamdulillah ya hari ini kita juga menyampaikan penghargaan itu reward kita sebagai tanda mata Dalam perjalanan adi-adi ini dia sudah menempuh mencapai prestasi-prestasi mereka Lagi ini mereka sudah berhasil sukses menyebarkan bendera pada hari-hari krusial gitu seperti hari kemerdekaan Hari Sutrian Sarbet TV melaporkan Terima kasih Terima kasih